Tidak ada jalan lain untuk menelamaskan Indonesia, meningkatkan perjalanan buruh, kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat-cepat. Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Rizal Ramli memberikan sindiran pedas saat berpidato di tengah demo masa buruh. Rizal Ramli menuntut agar Presiden Jokowi diturunkan secepat-cepatnya. Kritikan pedas Rizal Ramli menyebut bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sangat melukai rakyat khususnya kaum buruh. Dikutip dari Tribunus.com, selain itu Rizal Ramli juga mengkritik pembangunan IKN yang dinilai tidak memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Dalam orasinya, Rizal Ramli menyebut satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia hanya dengan menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa laik dan share seluruh akun Tribun Merah. Revolusi! 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 Agar kita bisa disemukkan sebagi perusahaan Indonesia berkanyutan. Pilihan contoh katanya, menghentikan Jokowi dalam waktu dan tempat-tempat. Alhamdulillah Saya rumah Kepada Pimpinan Pesajik Aliasi Aksis Jusaburu Untuk segera berapat Ke mobil komando Siap Alhamdulillah